Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anak pada hari ini kita bertemu kembali pada momentum pembelajaran jahil tahun pelajaran 2021 2022 kita mulai untuk membelajakan PAP yaitu penanaman adik-adik dengan membaca surat berfatiha membaca dua sebelum belajar melakukan dengan membaca salawat berfatiha membaca salawat berfatiha selamat menikmati berfatiha 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 dan berfatiha 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 berfiha contoh-contoh dari Giamat Jumro ya Tsunami beberapa waktu yang lalu tahun 2005 mungkin kalian belum lahir kita pernah bahwa itu pernah dilanda Tsunami yang nanti cara aja gitu ya yang berikutnya wabah copy-19 yang baru Corona virus Jadi kalau ada orang mati kok tiba-tiba dipositifkan copy itu itu sebenarnya juga contoh kecil dari contoh-contoh Giamat Jumro ya Hai setiap banjir ya Hai tanah longsor tetap di tanah alam yang lainnya jadi kalau kita melihat fenomena-fenomena kerusakannya alat terjadinya bencana terjadinya kecelakaan di jalan raya kecelakaan di udara atau matinya seseorang karena sakit matinya seseorang karena copy dan sebagainya itu adalah termasuk Giamat Jumro atau Giamat sedangkan Giamat Kubro atau kiamat besar itu apa necewa besar itu yaitu terjadinya kematian dan hancurnya yang menimpa seluruh alam semesta dunia porak-poranda rusak dan hancur kehidupan yang manusia akan berangkat dengan kehidupan baru yaitu alam akharat jadi kalau Giamat Kubro itu Giamat yang sesungguhnya kapan terjadinya Giamat Kubro wow wow aklam banyak lo yang tahu ya jadi Giamat Kubro itu Giamat yang menghancurkan seluruh isi jagad alam semesta ini beserta isinya semua yang bernyawa mati pulunam tindak ikatul maul yang bernyawa pasti mati kalau itu kejadian Giamat Kubro semuanya akan hancur gunung alam planet semuanya akan diajurkan jatuh-jatuh kiamat Hai nah fase-fase kehidupan di alam akharat artinya apa fase-fase sebelum kita melakukan yang namanya kehidupan alam akharat tapi yang pertama adalah yamul baddha yamul baddha itu apa yaitu pintu gerbang menuju akharat atau batasan antara alam dunia dan alam akharat jadi kalau kita mau menghadapi kiamat atau alam-alam akharat yang pertama adalah kita masuk ke alam baddha alam baddha itu alam kubur alam dimana dipisahkannya antara batas alam dunia dan alam akharat jadi kita nanti akan masuk ke alam baddha yang kedua yamul baddha dari kebangkitan dimana manusia yang sudah dikubur ratusan jutaan tahun yang lalu ketika kita masuk kepada alam akharat maka kita akan dibangunkan lagi dibangkitkan lagi menuju kepada akharat sedangkan yang ketiga adalah yamul maksar yamul maksar itu hari berkumpul dimana manusia dikumpulkan kepada akharat untuk menerima catatan amal-amal baik maupun amal-amal kubur itu hari dikumpulkannya manusia untuk mempertahankan menjawabkan yang mana manusia nanti akan diberikan catatan amal-amal baik maupun amal-amal kubur lanjutannya fase-fase alam akharat yang berikutnya yaitu ada yamul mizan hari penimbangan amal artinya hari dimana pada saat itu seluruh amal baik manusia maupun amal buruk manusia akan dibimbang ya untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing jadi kalau amalnya itu banyak maka timbangannya berat yang banyaknya akan semakin berat kalau amal buruknya itu banyak maka timbang keburukannya juga akan berasa berat yang berikutnya yamul khisab hari perhitungan hari diperhitungkannya seluruh amal baik amal buruk maupun amal baik baiknya manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing ada yang memisah ada yang memisah kalau yang memisah itu hari penimbangan atau hari dikimbangnya amal kalau yang memisah hari diperhitungkan hari dihitungnya amal-amal manusia yang berikutnya adalah surga dan neraka surga itu adalah tempat manusia menerima balasan amal baik dan neraka itu adalah tempat manusia menerima balasan amal sebenarnya fase-fase kehidupan orang mengharap itu tidak hanya itu saja anak-anak karena itu posisinya kita itu di posisi COVID yang harusnya tidak memberikan kesehatan kita tetap muka akhirnya materi itu kita berikan secara sehari jadi kalau kita mutulkan semuanya kita sampaikan semuanya tidak tetap muka ya satu saat nanti kita kalau tetap muka nanti kita lanjutkan fase-fase gitu bagi alam akherat ya lanjutan lagi fase-fase gitu bagi alam akherat ya Oh ini judul ini namanya bukan ada fase-fase tapi ini adalah tujuan tujuan atau hikmah dari eh mengimani pada hari akhir yang pertama apa menyadari bahwa kehidupan itu ada batasnya jadi nah kita mengimani pada hari akhirat kita semakin sadar bahwa hidupnya manusia hidupnya seseorang hidupnya makhluk itu ada batasnya waktu saat kita pasti akan mati puluh nafsin da'ikotul maut sesuatu yang bernyawa itu pasti mati yang kedua hikmah yang kedua itu memanfaatkan sesuatu sebaik mungkin untuk beramah soleh jadi yang namanya datanya kematian itu kita tidak tahu ya maka kita juga disamping menunggu waktu untuk mati kita manfaatkan sesuatu itu untuk menyimpulkan amal-amal kebaikan yang ketiga berusaha menjaga amal-amalnya amal baik kita tingkatkan amal-amal yang buruk kita tinggalkan ya dan yang kelima berharap rahmat dan ampunan Allah Tuhan-Tuhan selama kita masih hidup selama kita masih diberi kesempatan untuk menghirup budaya yang ada di dunia ini kita berharap bisa mendapatkan rohmat ampunan dan pintu taubat masih terbuka dan kita mendapatkan ampunannya dari Allah dan waktu ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan khususin khutinah amin Allah ma'ami ya sampai disini anak-anak untuk materi-materi yang kita cekal tadi dan mudah materi yang saya sampaikan tadi semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya khususnya dalam menghadapi wabah COVID-19 ini kita harus cukup hati-hati ingat sekali lagi di keluarga kita di rumah kita banyak terjadi pengumuman pengumuman kematian saya akhiri terima kasih dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh